Hai Assalamualaikum selamat sore penelompat hari ini saya ajak ke halaman belakang saya ya dan penelompat tahu enggak sih pohon kerson sekarang lagi naik dong ini pohon kerson saya gimana gede banget pohon kerson ini selain sebagai opat herbal juga bagi saya sebagai peningkat timun Hai kenapa peningkat timun yuk dilihat di sini aja ya hai 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 butuh dulu ya soalnya ada tepuk Hai maksudku bagian punya gila terikat ini soalnya serendah ini dia merah-merah sampai kayak gini bisa diingatkan ayo kamera yuk maju kamera maju ya jadi buah kerson yang bisa dimakan itu yang sudah merah-merah seperti ini atau yang kuning-kuning biar lagi ya yang tadi ya selain ini 123 jadi biasanya pokok kerson itu tinggi terus buahnya kecil-kecil nggak tahu ya di rumah penasaran yang di jatah ini ini tuh dia indok pokoknya itu udah sekali dan merah-merah bukan sama di sepeda dia merah-merah beda-meda beda-beda bukan cuma sekurang buka kaki aja kelapa kaki saya mau cerita kalau ini kan papa saya juga pindah-pindah dan ada pohon kerson juga di samping rumah saya itu tinggi sekaligus jadi waktu saya mendapatkan rumah ini di jatah ini saya bersyukur banget kok bisa ya mengenang masa kecilan nilu dan bagi saya juga peningkat timur dan plan lover juga sih daun dari pohon kerson ini di tokopedia ataupun di shopee dia sudah bersanding dengan pohon kelor yang per 100 gramnya itu dijual dengan harga 15.000 jadi kalau plan lover ingin peningkatan imun sepertinya selain berguna secara paridata juga kita bisa dengan melanan pohon kaki 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 eller apa men celebrasioku kaki 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 kata orang tua jaman dulu dalamnya yang rasanya berwarna agak putih putihnya sedih kecil dan ada airnya ini bisa dipilakan berniat beda Daunnya satu ruas, dua ruas, tiga ruas Jika kita rebus dengan tiga gelas air Kita jadikan sampai menjadi satu gelas air Bisa digunakan sebagai obat diabetes Dan itu hanya salah satu dan salah duanya saja Manfaat lainnya Karena ini juga sudah sampai Sepertinya sudah dijadikan sebagai obat lombat alternat Jadi untuk itu, tidak ada salahnya ya Kita tanam tingkat sedini di halaman rumah kita Sebagai obat lombat kita Oke pelan lombat Itu dulu ya info dari saya kali ini Sampai jumpa lagi di info-info selanjutnya Assalamualaikum